Intro Gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia tentunya memberikan rasa kecewa kepada pecinta sepak bola di tanah air maupun bagi mereka yang peduli akan masa depan sepak bola Indonesia Meskipun dari 11 penolak, timnas Israel telah memberikan penjelasan bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan Indonesia contohnya seperti Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo namun masyarakat tetap saja merasa kecewa dengan langkah yang mereka tempuh Hal itu terlihat dari dua politisi Bali yang saat ini juga sedang bertempur untuk maju menjadi anggota DPDRI Daepil Bali yakni Arya Wedakarna dan Niluh Celantik Seperti dilihat Gemah Bali pada postingan di akun Instagram Arya Wedakarna dia mengucapkan terima kasih kepada Wayan Koster dan Ganjar Pranowo tak tanggung-tanggung, ia bahkan memention keduanya pada postingan tersebut Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu juga ternyata menarik perhatian politikus segaligus pengusaha Niluh Celantik pada unggahannya di akun Instagram pribadinya ia menuliskan kata satir dengan menyebut bangga memiliki gubernur yang go internasional sub indo by broth3rmax